HANU TAKEN SHIWA Oke guys, sebelum kita pamit guys Tadi kita belum ngomongin, jadi Smith satu-satu coba kalian ngomong Paling berkesan dari lagu ini apa sih, bagian mananya Paling muda deh, yang muda-muda Ah aku dong Paling berkesan itu Waktu rekaman di studio Soalnya aku suka aja, kalo ke studio pasti ketemu talent-talent lain Aku suka bersosialisasi Jadi kayak bisa sambil bercanda, bergosip Bercanda, bergosip Gitu, terus kayak Ketemu sama di vokal direct juga Ketemu orang-orang baru yang keren-keren gitu Bercanda, bergosip, bercanda Bercanda, bergosip, rekamannya kapan? Itu, buat aku, berkesan Iya, tapi kalo kita di studio suka dibawain makanan sama Emchan Iya, dibayarin lagi Tapi betul aneh Kayak elak Apa tuh? Aku senang ke studio, soalnya aku bisa touch grass Aku bisa produktif ke studio Benang Benang Zeta apa nih? Kalo Zeta? Aku senang ke studio Kalo Lah ini kenapa weh? Jangan ikutin jawaban apa? Kalo kalian semua Bercanda Bergosip Ayo jangan ikutin jawaban aku Untuk lagu ini aku suka kebersamaannya, dapet banget Jadi kayak orang yang misalnya gak kenal Holo ID pun dapet introduction Ya introduction umum lah tentang setiap member Terus aku juga suka bagian di akhir Yang pas kita kayak Follow live Hidiii Oh iya Hidiii Na 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 Tuh enak Yang pengapa nih siapa duluan? Oh Rene Rene Aku suka ke studio Karena iya Karena bisa ketemu member-member lain Bergosip Waaay Udah lah ga Maaf gua Ceng-cengin ya Serius Kalo aku Sukanya Karena kalo di studio itu Bisa makan Indomie Dan Indomie nya itu di traktir M-Chan Dan juga disuapin M-Chan Kalian pernah gak disuapin M-Chan? Waaay Terus selain itu Aku sukanya kalo recording lagu tuh Aku suka yang Bagian background voice nya gitu Yang kayak Yeay Gitu Di belakang-belakang gitu Yeay Karena dia tuh Mungkin bukan bagian utama dari lagunya Tapi tuh dia kayak Ngisi lagunya gitu loh Kalo gak ada pasti kayak kosong gitu Kalo aku Suka Sedia Aku suka ke studio Karena ketemu dan bermain Waaah Gitu lah Apalagi hanya ikut-ikutan begitu Aku ikutin Jata Bukan ngikutin kamu Oh ya oke 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 Aku juga Tapi Jata ngikutin aku Gimana sih ya? Gitu Gitu Aku suka Original song kali ini Karena ini original song pertama kita Dengan 9 orang Kan sebelumnya identity voices kan Cuma Gen 1 dan Gen 2 Tapi ini banyak Gen 3 juga Selah Gen 3-2 tahun di holo dapet Oji song Iya Iya Begitu Keren banget Keren banget Kalo Li Aku yang berkesan itu Liriknya itu sangat menggambarkan kita semua Aku juga dapet rap juga jadi aku senang Radian keren Radian keren Dan ini adalah genre lagu yang jarang kita cover gitu Maksudnya kayak yang kita nyanyiin biasanya gak kayak gini kan genre nya Iya 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 Kamu suka ke studio gak Li? Aku suka banget ke studio Karena di studio aku dapat bergaul dengan teman-teman Bergosip Berbicara Dan juga bergosip Gosip Also Telur dadar di Indomie nya mereka enak Eh sumpah enak banget Iya gak sih? Telur dadar nasi Indomie Beuh Aku Senang Karena di studio Yooo Kita Di krantir Indomie Hahaha Beda kok Beda kok Beda-beda Beda-beda Iya Abis itu Jadi tuh untuk lagu ini ya teman-teman Kita tuh banyak sekali Yang setuju sama satu hal Apa ya kalo kita ngumpul itu Kan biasanya kita ada kayak ide-ide masing-masing ya Ada-yada gitu kan Cuman Waktu kita rekaman waktu itu Di studio Kita tuh setuju Kalo lagu ini tuh Begini Gitu Jadi tuh kayak Satu pikiran lah gitu Sama lagunya Jadi ya Akhirnya bisa Dan yang paling aku suka sih Waktu rekaman sih Kalo kata aku ya Rekamannya soalnya rame-rame Oh Ya rame-rame Gitu udah gitu aja guys Gak suka bercanda Riz Guys gak bergosip please Aku juga suka guys Karena kan kita kalo rame-rame tuh Bercanda Bergosip Bercanda Bergosip Eh ini tuh tandanya kita semua tuh berpikiran sama tau Oh iya Oh iya Ya menang-menang Ya begitulah Seperti biasa ya Ke studio Bercanda Bergosip Iya Paling-paling seru banget kalo setiap ada project bareng-bareng gitu kan Ke studio Terus kita ketemu sama member-member makan bareng Ya kan Bercanda Bergosip Tapi ya Sebenernya yang lebih ditunggu-tunggu sih Kebanding ngerjain projectnya Karena excited aja gitu ketemu sama member-member Yang lain itu Kalo untuk projectnya sendiri ya Yang Mona suka itu karena Ini kan pertama kalinya ya Kita bekerja dengan Orang Yang baru biasanya kan Ya itu-itu aja gitu kan ya Jadinya kenal sama Produser baru Terus Kenal sama Mixer baru Terus ada juga Dia ajarin Oh ini harusnya begini Ini harusnya begitu Gitu Terus juga Yang lebih serunya itu adalah Di bagian dimana kita berteriak Itu yang paling seru Karena kita masih bisa menjadi Kita sendiri Gini Gini Jadi begitu guys Terakhir dari aku Awalnya saya Hanya bercanda untuk Bikin quiz-quiz itu ke Emchan Awalnya aku ngomong ke kalian Cuma buat seneng-seneng aja Guys mau ga coba quiz gini Sama Emchan Eh sekalian aja yuk Disini Begitu Dan Aku juga suka ke studio Karena di studio Jarang-jarang aku diteraktir makan Gitu Jadi kalo kita di studio itu Emchan suka duluan Kayak Yap kamu udah makan belum Ih perhatian banget Gitu Iya Aku Setiap ditanyaan kayak gitu Meskipun aku udah makan Aku bilangnya belum Belum Emang suka makan Sari kata Tenggerti Giang Neneng Neneng Ta